hai 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 Assalamualaikum balik lagi dengan aku ya di videoku kali ini ini lanjutan video yang kemarin ini aku mau unboxing paket aku yang aku belanja di kemarin momen 99 di shopee jadi ini merupakan shopee haul jadi ini yang part keduanya yang sebelumnya part pertama karena yang ini kemarin belum datang dan ini pun belum semuanya datang ada beberapa yang belum datang ada yang beberapa bahkan yang masih baru dikonfirmasi pesanan oleh si sellernya mungkin karena membudak banget kemarin 99 itu jadi ya udah deh aku unboxing yang ini dulu karena yang itu kemungkinan lama banget aku mulai unboxingnya ya pertama ini aku buka ini dulu aku desernya kalau video yang pertama kalian udah nonton belum sih kalau belum nonton dulu ya siapa tahu di video yang sebelumnya itu ada barang-barang yang kalian cari yang kasih atau mungkin bisa memberikan inspirasi ini di video yang sebelumnya nah ini aku beli apa namanya tempat bumbu gitu ini dia yang kebanyakan vlogger-vlogger beli ini ini belinya lima lima pis gitu tapi beda toko karena baru nemu gitu dan kebetulan toko yang belum dikirim ini belum nyampe ini paketnya harganya lebih murah harganya lebih murah beberapa rupiah aja sih cuma namanya ibu rumah tangga kan ya kalau ada yang lebih murah kenapa beliau di mahal aku bukan yang ini nanti aku bandingkan kan aku bandingkan dengan yang produk yang belum datang itu sama atau enggak kualitasnya kayak gini Oh ini kaca ya ini kaca untuk itu lho aku pakai rencananya untuk kaldu ayam kaldu sapi kayak gitu jadi ini enak banget udah ada langsung sendoknya sendoknya maksudnya sini jadi ngambilnya Hai gampang gitu loh eh gini sih Oh kebalik hai 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 gimana ya nah kayak gini ini kenceng jadi cukupnya dibalik gitu baru deh cuma memang tutupnya ini plastiknya ini tipis cuma aku enggak tahu sih ya yang sebenarnya itu tebal atau enggak jadi nanti coba aku bandingkan dengan yang belum datang itu cuma untuk bumbu ya ini murah loh harganya kalau nggak salah di bawah 10.000 6.000an lebih gitu aja Hai kalian ada nyari ini ayo beli pokoknya nanti yang mau samaan aku masukin linknya di deskripsi box ya Hai terus sini yang kedua tapi aku kaget banget ternyata pas aku terima paketnya tuh ada kayak gini loh kelihatan nggak ada tulisan I love you Hai biseng ya gua dulu ya ini aku beli sebenarnya tujuannya itu aku beli ini Oke gini ya apa sih namanya sikat badan gitu itu silikon kayak gini untuk mandi Oh jadi dalamnya spons gitu loh guys nih dalamnya spons Hai kayak gini jadi nanti sabunnya kalau sini kita setel badan kita mudah-mudahan sih bersih ya pakai ini kayak gini ini harganya tuh kalau nggak salah aku beli itu dibawah Rp10.000 sedangkan kemarin kan aku belanja di momen 99 itu minimal belanjanya Rp10.000 untuk dapet free on kit jadi udah deh aku cari-cari tambahan lain untuk lebih dari Rp10.000 dan akhirnya aku beli yang ini aku beli crayon untuk anak-anak aja sekalian biar pas aja gitu ya biar free on kit ini crayon oil paste gitu tapi ini selernya mana sih aku mintanya warna pink jadi dikasih warna pink terus selanjutnya Oh ini gula jahe aku sebenarnya emang aku aku suka jahe gitu ya jahe sama gula itu nah ini kebetulan aku kemarin lihat ada ini ya udah oke sengseng aja aku beli ini kalau nggak salah aku beli harganya Rp15.000 aku belum tahu rasanya kayak gimana nanti aku coba dulu ya mudah-mudahan sih cocok kan lumayan ya jahe sekarang itu kan lagi pandemi gini harus meningkatkan imun ya jadi salah satunya aku minum jahe aren kayak gini yang sebelum-sebelumnya ini sih aku minumnya yang bubuk gitu loh tinggal seduh ini juga sama tinggal seduh aja katanya sih nanti eh si gula jahe ini mencair gitu kayak gini mirip gula merah itu gula merah ya ini ini terakhir kalau aku baca ini banget ini yang aku tunggu-tunggu banget mudah-mudahan tidak mengecewakan ya oh ya kalian kalau misalnya mau tanya-tanya boleh ya tulis di komen atau boleh DM di Instagram aku aku nanti cek aja linknya di description box ya ini kemarin sih agak jauh memang dari Surabaya akhirnya berkota serang berapa hari jadi ya kemarin sih kalau sebenarnya saya apa sih poin nyampe sini kurang lebih tiga harian karena dari Surabaya tapi alhamdulillahnya free on ini pengennya rapat banget agak susah jadi ini tuh apa namanya tas gitu untuk sepeda lipat aku kalau kalian yang sering ikutin video aku aku weekend itu sering seringnya sepedaan sama tetangga tetangga aku jadi sama juga apa namanya ibu-ibu muda gitu weekend sabtu atau mulu atau kadang sabtu ya minggu juga iya ini ada tasnya gitu ya kayak gini jadi sopernya di dalam tasnya tadaaa kuci banget kan warnanya hitam kebetulan sepeda aku warnanya kuning-kuning hitam gitu jadi aku belinya warna hitam Oh ini tuh ada plastiknya gitu loh ini jadi bukan nah kayak gini kelihatan nggak sih nih jadi ini kita lepas ini terlepas nah jadi sebenarnya enggak enggak jelek ya maksudnya enggak kan kalau dilihat sepintas tuh kayak bolong apa namanya jelek itulah kayak bareng bekas tapi ternyata ini ada lapisannya lagi ini lepasin aja ini kalau nggak salah ukurannya 20 kali 20 kalian yang lagi cari mungkin tas untuk sepeda saya lipat ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kalian ini warnanya juga ada beberapa ya ada warna silver tangga aku yang biasa sepeda sama aku punya warna silver terus ada juga warna merah kuning juga ada terus apa lagi ya Hai hitam jadi ini resleting gitu Hai resleting singgah-singgah aja lumayan lumayan gede 20 kali 20 HP muat apalagi nah ini udah aku lepas semua ini dia nanti aku kasih lihat ke kalian gimana pasangnya di sepeda aku ya dipasangnya di mana terus gimana cara pasangnya oke ini udah semuanya oke makasih banyak yang udah nonton videoku jangan bosan-bosan pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu terima kasih sudah subscribe semoga kebaikan kalian dibalas dengan yang berlipat-bosan berlipat-bosan makasih banyak jangan lupa untuk komen dan share videoku komennya juga yang positif ya share ke media-media sosial kalian kalau kalian suka oke makasih banyak ini apa namanya jahe gula jahe oke jadi tinggal seduh aja harganya kalau nggak salah 15 ini spons untuk mandi jadi dalamnya ada busa gitu bahannya silikon ini crayonnya oil paste gitu oil pastel isi 12 yang ini tempat bumbunya untuk garam atau kalau kaldu ayam gitu nanti aku masukin sini nah ini anak aku ikut-ikutan ini cara ini waktu sendoknya iya caranya kayak gitu jadi ininya bahannya plastik kalau ininya kaca kalau ininya yang beningnya ini kaca ininya plastik tapi plastiknya standar aja sih tipis gitu nggak begitu tebel juga tapi lumayanlah untuk bumbu aja kalau nggak salah ini muatnya sampai 250 gram 250 gram yang ini tasnya tas sepeda udah aku buka dalamnya ya aku buka dalamnya ya jadi tinggal dibuka resepnya ini dalamnya kayak gini jadi ada untuk ya mirip koper lah koper mini gitu terus ini ada untuk wadah ada apa gitu bagus ya Hai jadi kalau sepeda lipat itu udah ada gitu ininya apanya ya apanya ya namanya punggah itu wadahnya kayak gini pas pasang tas tinggal masukin tinggal masukin aja jangan salah pakai sepedanya yang kotor ya karena memang belum dicuci nah ini di belakang si tasnya itu ada kayak gini jadi tinggal dimasukin aja ini sepedanya jadi tinggal dimasukin gitu aja ini 20 kali 20 ya ada juga sih size yang lebih besar cuma aku lebih milih ini 20 kali 20 ya ada juga sih size yang lebih besar cuma aku lebih milih yang lebih ini karena memang nggak mau bawa buat muat banyak gitu